Pemerintah Indonesia tengah berfokus mengevakuasi warga negara Indonesia di Palestina, khususnya yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Tak hanya itu, Indonesia juga secara aktif mendorong penghentian ekskalasi konflik. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal, di sela pertemuan AIS Forum di Bali selasa 10 Oktober. Iqbal menjelaskan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak kunci untuk mencari peluang menghentikan ekskalasi kekerasan. Kita telah menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman, dan KBRI Cairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah keupayaan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Berdasarkan data Kemenlu RI, tercatat 45 WNI berada di Palestina dengan 10 orang berada di jalur Gaza yang menjadi sasaran serangan udara militer Israel. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!